Intro Saudara-saudari Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai 33 Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan Maka para murid berkata kepada Yesus lihat sekarang engkau berkata-kata terus terang dan engkau tidak memakai kiasan Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah Jawab Yesus kepada mereka percayakah kamu sekarang Lihat saatnya datang bahkan sudah datang bahwa kamu dicerai beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri Namun aku tidak seorang diri sebab Bapak menyertai aku Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku Dalam dunia kamu menderita penganiayaan tetapi kuatkanlah hatimu aku telah mengalahkan dunia Demikianlah sabda Tuhan terpucilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran warta kabar Sukacita Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Saudara-saudari menjadi seorang murid pastilah penuh dengan tantangan Yesus tidak seperti orang lain yang pernah mereka temui Pesannya luar biasa Tetapi para pendengarnya seringkali bingung dengan apa yang dia katakan dan lakukan Beberapa bahkan meninggalkannya karena ajarannya menurut mereka terlalu keras Seberapa baik kita mendengarkan Yesus ketika kita merasa bahwa kita sangat ingin mendengar Yesus berbicara dengan jelas Saudara-saudari Tuhan kadang-kadang berbicara ketika kita merenungkan kitab suci Ketika kita sedang berdoa dan pada waktu-waktu lain melalui situasi biasa dalam hidup kita Tresia dari Lusuk berkata Saya tahu dan telah mengalami bahwa kerajaan Allah ada di dalam diri kita Bahwa guru kita tidak membutuhkan buku atau guru untuk mengajar jiwa Guru dari segala guru mengajar tanpa suara Dan meskipun saya tidak pernah mendengar dia berbicara Namun saya tahu bahwa dia ada di dalam diri saya selalu memimbing dan mengilami saya Dan tepat pada saat saya membutuhkannya cahaya-cahaya yang sampai saat ini tak terlihat Menerobos masuk ke dalam diri saya Biasanya hal ini tidak terjadi pada saat berdoa Tetapi di tengah-tengah tugas harian saya Saudara-saudari Yesus menembuatkan bahwa murid-muridnya akan meninggalkannya Dan mereka melakukannya Dan kita juga meninggalkan Yesus dari waktu ke waktu Satu menit kita disegarkan oleh penghiburan rohani yang mendalam Dan pada menit berikutnya kita merasa lelah dan terlalu cepat meninggalkan Yesus Dan ketika kita merasa sendirian kita tersandung dan jatuh Pada saat-saat itu Yesus menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan Aku tidak sendirian kata Yesus karena Bapak menyertai aku Saudara-saudari Kita harus ingat bahwa kita adalah anak-anak Allah Kita dapat melarikan diri dari Allah Tetapi dia tidak pernah meninggalkan kita Tuhan kita yang penuh kasih bersabar terhadap kita Dan memanggil kita untuk bertobat dan kembali ke hadiratnya Tuhan tidak menanggukkan janjinya Seperti yang dianggap oleh sebagian orang Sebagai penundaan Tetapi ia sabar terhadap kamu Karena ia mengendaki supaya jangan ada yang minasa Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat Di dalam dunia kamu akan mengalami kesukaran Yesus tahu bahwa kita semua menghadapi keadaan yang tampaknya Tidak dapat diatasi pada saat-saat tertentu dalam hidup kita Anjurannya adalah milikilah kebenaran Sebagai orang Kristen kita mendapatkan keberanian dari pengetahuan yang pasti Bahwa Yesus telah menaklukkan dunia dosa dan maut Kita mengarahkan pandangan kita pada kekekalan dan hidup pada saat ini bersama Yesus Baik dalam penderitaan maupun sukacita Dan damai sejahteranya meliputi jiwa kita Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kekekalan dan terisi diotherka Sakdamu angka resahku Mari kita menghayatinya di dalam hidup kita